Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kembali meresmikan bendungan tapin di Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan pada kamis siang. Bendungan dengan kapasitas tampung sebesar 56,2 juta meter per kubik dan luas sekitar 425 hektare ini nantinya akan difungsikan sebagai irigasi aliran pertanian, air baku dan pembangkit listrik tenaga air di wilayah Kalimantan. Tidak hanya itu, bendungan tapin ini juga berfungsi untuk merendam dan menahan air ketika intensitas hujan yang turun di wilayah Kalimantan. Berdasarkan data yang ada tahun ini di wilayah, terpapar banjir di Kalimantan menurun secara signifikan. Proyek bendungan ini sendiri dimulai pada tahun 2015 dan rampung pada 18 Februari 2021. Dengan memakan biaya sebesar 986 miliar rupiah selain untuk lahan irigasi pertanian dan pembangkit listrik tenaga air, nantinya bendungan tapin ini diharapkan sebagai salah satu sarana pembangkit sumber daya manusia di wilayah Kalimantan Selatan di sektor pariwisata. Produksi Badar TV Terima kasih telah menonton!